Intro Shalom pendengar rehat sekalian Senang sekali rasanya kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Torea edisi Rabu 8 Mei tahun 2024 Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Allah Yang terambil dari kitab ulangan pasal 11 Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21 Saya ulangi terambil dari kitab ulangan pasal 11 Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21 Dan pembacaan kita judul rehat kita pada hari ini adalah Dimanapun dan kapanpun Dalam bahasa Torea yang dikatakan Diyo min tu inan siam lan min tu attu Sebelum kita mendengarkan rehat lebih jauh Mari kita minta pertolongan Tuhan Untuk dapat mengerti, memahami, serta diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Allah kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang kuberikan bagi kami Sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat mendengarkan Renungan Harian edisi Rabu 8 Mei tahun 2024 Bantu kami, ajar kami untuk dapat mengerti firmanmu Yang sebentar akan kami renungkan bersama Perfirmanlah Tuhan Karena kami sudah siap mendengarkan Di dalam nama Yesus Kristus kami minta haleluya Amin Bapak ibu saudara-saudara sekalian Begitu pentingnya Taurat Tuhan Sebagai jaminan kehidupan langgeng di negeri yang dijinjingkan Tuhan Maka berbagai cara yang dipandang efektif untuk menenamkannya Diatur oleh Musa Menaruhnya sebagai simbol pada bagian hidup Menjadikan firman selalu jadi bagian dari ingatan, kesadaran, dan kesiapsiagaan hidup Menaruhnya pada pintu rumah dan gerbang Menghadirkan tampilan publik yang membuat firman itu menjadi bagian dari keseharian di ruang publik Firman itu juga harus menjadi inti pendidikan di semua tempat dan waktu Warisnya menjadi hal yang paling pokok Generasi pelanjut dari perjanjian Allah dan umatnya Hanya akan terpelihara jika firman Tuhan terwariskan melalui pendidikan Kepercayaan yang dilakukan dengan kesungguhan hati dan berkelanjutan Beberapa tahun terakhir muncul kegelisahan Terkait dengan dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi Keluhan tentang kesulitan mendampingi anak dalam menggunakan gawai Atau yang saat ini kita sebut dengan handphone atau gadget Tampaknya semakin sering terdengar dan meluas Di negara-negara maju pun Masalah yang sama sedang menjadi pergumulan Fenomena ini Dikaitkan dengan fakta bahwa anak-anak dan remaja Terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai Dibandingkan firman Tuhan Kita sedang berada dalam situasi yang amat menantang Bagaimanakah pendidikan kepercayaan Harus dilakukan di tengah situasi Yang disana anak-anak Bahkan juga orang tua Semakin banyak menghabiskan waktu di depan monitor Monitor gawai Monitor gadget Monitor handphone Apapun itu Kapan dan dimana firman didengarkan atau disampaikan Amin Firman Tuhan Puji Tuhan kita sudah mendengarkan rehat kita pada hari ini Mari kita minta pertolongan melalui doa Agar kita semakin dikuatkan dalam melakukan firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Allah kami telah mendengarkan firmanmu Kami telah membaca Dan kami mengerti firmanmu Tuhan Kami mengerti bahwa dimanapun dan kapanpun Kami harus terus terhubung dengan engkau Melalui firmanmu yang tertulis di dalam hal kita Ajarkan kami untuk menghabiskan waktu kami Lebih banyak mendengarkan firmanmu Daripada kami harus memandang Layar gawai kami Berikan kami kekuatan Tuhan Karena kami mampu Jika engkau bersama-sama dengan kami Inilah kami Tuhan Dengarkan kami yang berusur kepadamu Di dalam nama Yesus Kita berdoa Haleluya Amin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Pendengar rehat dimanapun Anda berada Demikianlah rehat kita pada hari ini Terima kasih sudah mendengarkan Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita Shalom Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!